Intro Invasi Rusia terhadap Ukraina menyebabkan banyaknya kerugian hingga sanksi Rusia bertub-tubi mengirimkan pasukan militer hingga armada tempur ke Ukraina Namun dari banyaknya armada tempur yang dikerahkan Rusia justru tidak mengeluarkan tank terbaru dan tercanggihnya tank T-14 armata Padahal kemungkinan besar kehadiran tank T-14 armata sangat dibutuhkan Rusia di Ukraina Namun sejauh ini tank T-14 armata tidak berperan dalam konflik di Ukraina Tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa Rusia enggan mengerahkan tank T-14 armata Dilansir dari Defense Security Asia salah satu alasan mengapa Rusia tidak mengerahkan tank tercanggihnya ke Ukraina karena tidak memiliki jumlah tank T-14 armata yang cukup untuk dikerahkan ke negara tetangganya Sebenarnya pembuat tank armata Uravagonsavod seharusnya memulai produksi serial tank pada tahun 2018 Tetapi karena pembatasan ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara barat hal itu tidak dapat dilakukan Perusahaan tersebut seharusnya mengerahkan sekitar 80 unit armada kepada angkatan darat Rusia pada akhir tahun ini Namun menyusul perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan sanksi ekonomi yang lebih ketat dijatuhkan pada Rusia Hal itu berdampak lebih parah pada kemampuan perusahaan Uravagonsavod untuk memproduksi tank armata Analis barat mengklaim bahwa tank armata T-14 yang memiliki desain mirip dengan tank barat juga menggunakan bahan dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan barat Sangsi ekonomi yang lebih ketat oleh negara-negara barat telah mempersulit Rusia untuk mengimpor material dan teknologi barat yang digunakan dalam pembangunan tank T-14 armata Akibat sangsi barat produksi tank canggih Rusia segera dihentikan sementara produksi tank T-72 dan T-90 berkurang tajam Akibat sangsi ekonomi yang ketat dari barat perusahaan menghadapi masalah dalam memproduksi tank khususnya armata Itulah mengapa tidak terlihat tank T-14 armata di Ukraina Perusahaan Uravagonsavod yang berbasis di Nisintagil adalah perusahaan pembuat tank terbesar di dunia dan telah ada sejak zaman Joseph Stalin Sebaliknya, tugas menyerang posisi militer Ukraina diserahkan kepada tank T-72 yang seperti dapat dilihat tidak mampu menahan tembakan rudal anti-javelin dan anti-tank MLAW Menurut informasi dari militer Ukraina telah berhasil menghancurkan lebih dari 700 tank T-72 milik Rusia Tegakalan militer Rusia untuk menampilkan tank canggihnya Armata di Ukraina dan harus bergantung pada T-72 dan T-90 adalah sesuatu yang sangat disambut baik oleh kia serta negara-negara barat Ini karena negara-negara barat memang sangat terintibidasi dengan kemampuan armata T-14 armata tangguh bagi barat karena memiliki teknologi terkini armor yang lebih berat dan kuat meriam tak berawak 125 angin turut digitalisasi operasional dan berbagai keunggulan lainnya tank terbaru Rusia dikatakan jauh lebih baik daripada kebanyakan tank utama negara barat Menurut sebuah laporan pada tahun 2016 Komandan NATO khawatir tank T-14 armata dapat menghancurkan posisi mereka terutama di Eropa Timur dan negara-negara Baltik Itulah mengapa absennya armata di medan perang di Ukraina merupakan kabar baik bagi Ukraina Dilansir dari laman 19 Forty Vivo Jika dilihat keseluruhan Dari depan hingga belakang Tank ini lebih mengotak Lebih mirip desain tank barat modern Tank ini berukuran panjang 10,8 M Lebar 3,5 M Dan tinggi 3,3 M Serta memiliki bobot tempur 48 ton Ber-T-14 memiliki 3 lapis Bajak keramik dan material komposit Dengan kombinasi ketiga itu Tank dapat bertahan dari serangan roket anti-tank Bahkan Untuk memastikan keselamatan 3 awak di dalamnya Ruang kendali dipisahkan dari ruang penyimpanan amunisi Untuk menghindari insiden jika amunisi itu meledak Selain tahan terhadap serangan roket anti-tank Lapisan baja T-14 juga mampu menghadapi serangan nuklir Biologi dan kimia NBC Ditambah dengan sistem penangbulangan kebakaran Otomatis dan melepas granat asap Sebagai upaya untuk mengelabui serangan Musuh yang semakin meningkatkan kemampuan bertahan tank ini Di antara fitur inovatif dari tank T-14 Mungkin meriam utama tak berawaknya adalah Yang paling menarik untuk dibicarakan Meriam utama smoothbore 102 Puluh lima Puluh lima Dua delapan puluh Dua hingga satu yang dikendalikan Dari jarak jauh yang dapat memuat amunisi secara otomatis Meriam utama mampu menampung hingga 45 butir amunisi Itu sudah termasuk pada amunisi yang siap ditembakkan Di masa depan tank T-14 armata juga bisa dilengkapi dengan meriam Yang lebih besar Yaitu dua delapan puluh Tiga Satus lima puluh Untuk secondary weapon Tank ini dilengkapi dengan senapan mesin core 12,7 Atau senapan mesin PKTN 760 doang Tambah national interest Tank T-14 armata didukung oleh mesin diesel turbochar T-85 hingga 3 Yang menghasilkan output daya 1200 dengan transmisi otomatis 12 percepatan Kutip Army Technology Dengan mesin diesel turbochar itu T-14 mampu berlesat hingga kecepatan 90 km atau jam dengan luas jelajah sejauh 500 km Kenyamanan kru di setiap kendaraan lapis baja selalu tidak diperhitungkan Tetapi T-14 armata memiliki toilet internal Terima kasih telah menonton